Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajah langsung Skytrain kereta tanpa awak ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya pada 17 September nanti Skytrain akan diuji coba membawa penumpang. Skytrain yang dicoba Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi adalah satu trensep yang terdiri dari dua gerbong. Skytrain berjalan sepanjang 500 meter. Budi menyatakan Skytrain Bandara Soekarno-Hatta akan mengangkut penumpang antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta setiap 5 menit. Menurut Budi, satu gerbong dapat mengangkut 176 penumpang. Dan sekali angkut dua gerbong bisa memuat 350 orang. Skytrain Bandara Soekarno-Hatta dimulai uji coba sejak Senin 14 Agustus 2017. Skytrain Bandara Soekarno-Hatta nantinya akan beroperasi dengan tiga tren set yang terdiri dari enam gerbong dan melayani penumpang dari integrated building terminal 1, 2, terminal 3, serta arah sebaliknya. Skytrain tersebut mengaplikasikan sistem automated gateway transit atau AGT atau berpenggerak otomatis yang memungkinkan kereta berjalan tanpa masinis. Skytrain Bandara Soekarno-Hatta